Hai para excellent generation, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman, pastinya kalian tidak asing lagi dengan kata ketekunan. Seringkali kita mendengar ketekunan dikaitkan dengan penderitaan. Dalam Alkitab, cukup banyak tokoh-tokoh yang menyaksikan ketekunan mereka dalam penderitaan. Dan ketekunan mereka tersebut membuahkan hasil yang membahagiakan. Bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi bagi kita juga yang membacanya. Sebagai anak-anak yang telah ditembus oleh darah Kristus, tentunya kita juga harus memiliki ketekunan tersebut dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Namun, yang harus kita ingat adalah, meskipun kita harus mengalami penderitaan di dunia ini, janganlah sampai kita meninggalkan atau melepaskan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena, di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Karena itulah, kita membutuhkan ketekunan untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada di kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami penderitaan, kita harus tetap bertekun dalam mencari Tuhan, serta menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Karena saat kita mencari dan menyandarkan diri kita kepada Tuhan, tentu Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati penderitaan tersebut. Yakubus 1 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4 mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbahagia apabila berada dalam penderitaan yang menguji iman kita. Mengapa kita harus berbahagia saat kita mengalami penderitaan yang menguji iman kita? Ya, karena ujian terhadap iman kita ini akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan kita akan menghasilkan buah yang matang serta sempurna. Sehingga hal tersebut akan membentuk kebiasaan cara berpikir dan perasaan kita yang sebelumnya salah menjadi kebiasaan, perasaan, serta cara berpikir yang benar agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini adalah salah satu tujuan Allah atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Allah tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampang, yang bisa disesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang belum tentu kebenarannya. Tuhan Yesus meminta kita untuk bertekun dalam doa, persekutuan dengan orang-orang seiman, dan juga dalam pembacaan firman Tuhan. Karena ini merupakan senjata yang kita miliki untuk bisa melewati penderitaan di dalam hidup kita. Selain hal-hal tersebut, ada bidang-bidang yang harus kita lakukan dengan penuh ketekunan. Contohnya nih, sebagai pelajar, kita harus bertekun dalam hal belajar agar kita bisa meraih harapan serta cita-cita kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sukses. Tentunya ada banyak hambatan dan juga tantangan yang kita hadapi dalam hal ketekunan. Oleh sebab itu, kita memerlukan dan perlu untuk meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk bisa tetap bertekun dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi, sebagai anak-anak Allah, janganlah kita menyerah ketika kita mengalami kegagalan ataupun ketika kita mengalami penderitaan. Kita mau, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap bisa bertekun dalam menghadapi penderitaan, dalam meraih kesuksesan kita meskipun kita harus berkali-kali gagal. Tuhan akan menolong kita ketika kita meminta kepadanya. Tuhan akan menolong kita ketika kita mau bersandar kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita untuk tetap bertekun di dalam penderitaan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah yang luar biasa, anak-anak Allah yang matang dan sempurna. Jadi, sebagai anak-anak Allah kita harus tetap bertekun dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.